Intro Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pengosongan terhadap 15 bidang lahan yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan MRT yang berada di Jalan Rumah Sakit Matmuati, Jakarta Selatan pada Jumat 22 Desember 2017. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin mengungkapkan 15 bidang yang ditetipkan diantaranya 11 bidang yang telah diberikan SP1, 2, dan 3 dan 4 bidang lagi bidang tambahan yang telah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada pelaksanaannya, pihaknya mengerahkan sebanyak 366 personil gabungan yang terdiri dari personil Satp UPP, TNI, dan Polri, dan Instasi terkait lainnya untuk membongkar dan mengamankan proses penertiban. Menurut Arifin, pengosongan lahan terhadap 11 bidang dilakukan berdasarkan hasil putusan Kasasi Mahkamah Agung Perangkaran No. 2544 K-PDT-2017 pada 10 Oktober 2017. Sebelum melakukan penertiban terhadap 13 bidang tersebut, pihaknya juga telah terlebih dahulu mengeluarkan Surat Peringatan 1 pada tanggal 11 Desember 2017, SP2 pada tanggal 14 Desember 2017, dan SP3 pada tanggal 19 Desember 2017. Sabar dengan baik, karena memang yang kita lakukan ini semua tahapannya sudah kita kerjakan. Pada saat kita mau tertibkan, mereka gugat. Gugat, mereka menang di putusan pengadilan. Kemudian kita ajukan kemudian Kasasi di Mahkamah Agung. Selama proses pelaksanaan Kasasi, sebelum ada putusan kita menunggu berbulan-bulan. Sedangkan yang namanya proyek MRT ini kan sudah punya kontrak. Kontraknya ini semakin lama semakin molor, karena ini belum ditertibkan. Tentunya pasti ada resikonya, ada penalti dan lain sebagainya. Dalam rangka menghormati hukum, maka kemudian kita menunggu putusan Mahkamah Agung. Nah, karena sudah diputuskan Oktober, putusan Kasasi Mahkamah Agung, kemudian kita melanjutkan pelaksanaan eksekusinya. Nah, tahapan ini juga kita lakukan. Kita datangi, kita beritahu, ada surat pemberitahuan. Kemudian ada SP1-nya, sekian hari SP2, SP3. Pendekatan itu terus-menerus kita lakukan. Jadi, ganjaran beliau ini begini. Ada sisa tanah yang ibu ini minta untuk dibayar. Sedangkan sisa tanah itu sudah menjadi aset Pemda. Artinya, tanah yang masuk dalam satuan sertifikat dia, sudah sekian puluh tahun yang lalu, sudah menjadi aset Pemda dalam bentuk jalan Patmawati. Nah, namanya jalan itu sudah ada pemeliharaannya. Pemeliharaan Pemda. Selama anggaran Pemda sudah digunakan untuk pemeliharaan, maka tidak dimungkinkan dalam aturan hukum kita membayar ganti rugi tanahnya. Dari Cilandak, Jakarta Selatan, Tim Liputan, Kominfo, dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!